Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mona Lisa dari Prodi Biologi, Fakultas Sain dan Teknologi Universitas UIN Araniri, Banda Aceh Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang resumo yang telah saya resum yaitu mengenai terkait video yang telah saya tonton ini sebagai tugas saya yaitu sebagai tugas mata kuliah yang sedang saya jalankan yaitu mata kuliah Biologi Laut Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang resumo yang telah saya ringkas yaitu yang berjudul Demotrasi Berlangsungnya ataupun efek salinitas dan suhu Jadi, di sini dijelaskan bahwa oksigen terlarut yaitu tentang oksigen terlarut yang berada di dalam air Nah, jikalau hewan yang bernafas melalui paru-paru yaitu contohnya seperti manusia dan hewan lainnya yang hidupnya di darat, yang bernafasnya dengan paru-paru Maka, contohnya seperti kita nih manusia kita kan bernafas dengan paru-paru kan jika kita berada di darat kita berada di darat nih ataupun berada di tempat yang tempat yang tempat kita tinggal sekarang Nah, kita itu merasa bernafas itu santai relax, biasa saja kayak gitu kita bernafasnya Nah, tetapi berbeda halnya berbeda halnya itu jika kita berada di dalam air berada di pergunungan berada di daerah yang tinggi ataupun kita itu berada di pesawat gitu itu kita beda lagi cara bernafasnya kenapa? karena jika berada di tempat yang lebih tinggi itu oksigen yang berada di udara tersebut itu berkurang gitu karena tekanan atmosfernya itu lebih rendah tekanan atmosfernya itu lebih rendah makanya udaranya itu berkurang jadi jika kita berada di tempat yang lebih tinggi ataupun di dalam air itu makanya kita itu lebih sulit bisa kita bilang itu lebih sulit lebih jenuh lebih merasa susah kita buat bernafas itu karena kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut karena tidak cocok dengan kita kenapa? karena kan kita biasanya bernafas itu di darat di darat, di tempat yang biasa saja tidak biasa berada di dalam air ataupun di tempat yang lebih tinggi karena kan udaranya itu lebih sedikit nah ada juga contoh contoh di ini ada juga contoh hewan seperti misalkan hewan yang di dalam laut contohnya itu seperti ikan ataupun banyak hewan laut yang lainnya kan mereka itu bernafas melalui insang mereka kan bernafas melalui insang mereka itu mereka memang bisa kita bilang mereka itu bisa mengambil oksigen itu cuma di dalam air jadi air itu bisa dibilang sebagai oksigen oksigen ikan tersebut karena kenapa? karena oksigen yang di dalam air itu lebih mencukupi bagi mereka lebih mencukupi bagi mereka tapi tergantung juga tergantung juga pada suhunya salinitasnya tergantung di mana di lingkungan air tersebut bisa mereka beradaptasi ada contoh nih misalkan ada contoh ikan jadi kan kalau misalkan ikan misalkan ada dua tempat ada air panas satu air panas satu itu kira-kira 35 derajat celcius lah dan ada juga air dingin air dingin 5 derajat celcius ataupun berapa nah jadi kalau kita masukkan ikan yang berada di air panas satu berada di air dingin satu itu beda karena kenapa? kan misalkan ikan nih dia biasanya hidup di suhu yang suhu yang bisa dia jangkau suhu yang bisa dia beradaptasi terus kita masukkan ke suhu panas suhu panas kan bukan tempat maksudnya bukan tempat yang bisa dia beradaptasi karena kenapa? karena suhu panas itu dia suhu panas itu dia lebih sedikit mengandung oksigennya jadi ikan yang berada di tersebut hewan yang berada di suhu panas itu agak kesulitan dia bernafas karena tidak biasa tapi jika ikan yang ada di suhu dingin ini dia agak santai kenapa? karena di suhu dingin itu dia cukup oksigennya dia ada dia oksigennya itu mencukupi tapi kalau di air panas ini oksigennya tidak mencukupi oksigennya sangat sedikit makanya ikan itu tergantung juga pada suhunya suhunya dia oh ikan ini bisa hidup pada suhu sekian-sekian maka dia bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut tapi jika ikan contohnya misalkan ikan di laut ikan di laut kan dia cuma bisa hidup di laut dia bisa beradaptasi di laut tapi dia tidak bisa beradaptasi di air sungai karena lingkungannya itu tidak sesuai ataupun suhu dan salinitasnya itu tidak sesuai dengan lingkungan dia sendiri jadi jadi hanya sekian penjelasan dari saya banyak kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh